Lain halnya pemirsa dengan seorang pencuri spesialis lampu pengatur lalu lintas atau traffic light berhasil diringkus jajaran reskrim Polresta, Yogyakarta. Tidak hanya box lampu merah, pelaku juga mencuri tiang besinya beserta mesin kelistrikan. Pemuda berusia 27 tahun ini terus tertunduk lesu setelah ditangkap aparat kepolisian dan digelandang ke Polresta, Yogyakarta. Tersangka MEN merupakan pencuri spesialis traffic light atau lampu pengatur lalu lintas dan telah berhasil sebanyak 7 kali di sejumlah tempat di Yogyakarta. Modus pencurian dilakukan dengan berpura-pura mengaku sebagai pegawai dinas perhubungan guna memperlancar aksinya. Kasat reskrim Polresta, Yogyakarta menyatakan tersangka hanya sendiri dalam melakukan pencurian traffic light termasuk melepas tiang besi beserta mesin kelistrikan dan pengatur apil. Tersangka juga selalu menyewa mobil jasa angkut untuk membawa barang hasil curian. Perangkat lampu traffic light hasil curiannya pun dicual tersangka melalui media sosial. Setiap beraksi dia sendiri terus memanggil jasa angkut untuk dibantu pengangkutannya. Jadi nyopot di tiang-tiang itu sendiri? Sendiri. Itu mantan pegawai disub yang masang atau bagaimana dia bisa nyopot lampu merah segala macam? Bukan anggota disub juga bukan. Sementara ini banyak ditawarkan di media sosial, kami masih lakukan pengembangan lagi. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, AI News, melaporkan.